Intro Saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita memiliki amanah seorang anak Maka kewajiban bagi kita sebagai seorang ibu Kewajiban bagi suami kita sebagai seorang ayah Adalah memilihkan mutiara-mutiara yang berkilau bagi anak-anak kita Memilihkan guru-guru terbaik bagi anak-anak kita Siapa guru terbaik bagi anak-anak kita? Guru terbaik bagi anak-anak kita adalah ibunya Maka ketika anak-anak kita bisa belajar dengan ibunya Itu adalah sebuah kemuliaan Masya Allah Dan seorang ibu harus memantaskan diri Menjadi guru yang terbaik bagi anak-anaknya Dia harus belajar lagi dan belajar lagi dan belajar lagi Karena yang dia pelajari Yang ia peroleh akan diberikan untuk anaknya Subhanallah Dan manakala ternyata Seorang ibu Dia sudah memberikan apa yang dimilikinya untuk anaknya Dan anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang lebih dewasa atau lebih besar Sehingga dia membutuhkan banyak ilmu Maka saatnya kita pilihkan guru-guru agama yang terbaik bagi anak-anak kita Subhanallah teman-teman Di dalam menyeleksi seorang guru untuk anak-anak kita Itu harus diseleksi dengan penuh ketat Dari awal Itu kita harus tahu siapa guru anak-anak kita Karena subhanallah Belajar agama Dengan bimbingan seorang guru Itu akan jauh lebih baik Daripada belajar agama Dia sendirian Tidak ada yang menunjukkan Ini benar, ini salah Tidak ada yang menunjukkan Ini keliru, ini benar Maka subhanallah ambil guru-guru yang terbaik bagi anak-anak kita Pilih guru-guru yang terbaik bagi anak kita Asyih Jarnuzi Beliau mengatakan dalam kitab beliau Ta'limu ta'lim Ketika beliau mengatakan Seseorang kata beliau Jangan sembarangan memilih gurunya Apalagi kita jangan sembarangan memilih guru untuk anak-anak kita Dalam memilih guru itu sebaiknya Pilih guru yang Dia memiliki sifat-sifat yang mulia Pilih guru yang agamanya Bagus Yang agamanya sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah Dan ini yang paling penting teman-teman Jangan sampai kita hanya memilihkan Bagi anak-anak kita Apalagi guru-guru agama Guru-guru yang hanya memiliki titel Atau memiliki gelar yang sangat tinggi Tapi kita tidak tahu siapa guru anak kita Subhanallah Maka Imam Zarnuzi Beliau mengatakan Hendaklah ketika seseorang Dia memilih guru Hendaklah dia memilihkan guru Bagi anak-anaknya Dan bagi dirinya Itu adalah guru-guru yang memiliki akhlak yang mulia Masya Allah Bahkan Imam Malik Rahimahullah Beliau pernah mengatakan Kata beliau Jangan mengambil guru Atau jangan mengambil ilmu agama itu Dari empat golongan Yang pertama Kata beliau adalah orang Yang menurutkan Hawa nafsunya Kedua orang yang senantiasa Menantang agama ini Dia lebih mendahulukan Perkataannya Daripada perkataan Allah dan Rasulnya Subhanallah Walaupun ia adalah seorang guru Yang sangat terkenal Tapi kalau dia mengatakan Ini perkataanku Dan apabila dinasihati ini Ada perkataan Allah dan Rasulnya Dia menolak Berarti dia bukan guru yang terbaik Bagi anak-anak kita Subhanallah Dan yang ketiga Kata Imam Malik Jangan pernah ambil guru Dari orang yang bodoh Yang menampakkan kebodohannya Meskipun ia banyak meriwayatkan Dari manusia Dan terakhir Jangan mengambil guru Bagi anak-anak kita Seorang pendustah Yang ia berdustah Saat berbicara Kepada banyak manusia Dan dia berdustah Atas nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan Tentang sebuah hadis Yang tidak disandarkan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini membahayakan Bagi anak-anak kita Subhanallah Dan ketika kita tahu Teman-teman Di negeri kita Misalnya Ada seorang Ahlul ilm Ada seorang guru Yang dia memiliki Kemampuan ilmu Yang sangat luar biasa Ilmu agama tentunya Maka kita kejar Kita cari tahu Siapa dia Kan dia adalah Mutiara yang berkilau Walaupun kita harus Membayar dengan Harta kita Yang termahal Karena kita paham Dan kita tahu ya teman-teman Manusia Kalau dia sudah tahu Berharganya Mutiara yang berkilau Dan dia senang Maka dia akan cari Dimanapun tempatnya Dia cari Di lombok Misalnya Ya di lombok Di tempat yang Banyak mutiaranya Dia cari Dia tak peduli Dengan banyaknya Harta yang dia keluarkan Dia naik pesawat Dia ambil dari Hartanya Dia beli mutiara Yang berkilau itu Sama Ketika kita Ingin memilihkan Guru yang terbaik Bagi anak-anak Kita kejar Guru kita Alhamdulillah Allah berikan Kesempatan Kemarin kepada kami Untuk bertemu Dengan guru Anak-anak kami Dari luar negeri Pas ketika beliau Ada di Indonesia Alhamdulillah 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 Kami bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak perlu Memikirkan teman-teman Ah nantikan Kita harus mengorbankan Banyak uang Banyak harta Subhanallah Jangan pernah takut Ini nasihat Tuh diri saya Dan teman-teman ya Kalau kita tidak pernah takut Untuk membeli Mutiara yang berkilau Dan itu hanya Untuk urusan dunia saja Maka sebaliknya Kita jangan pernah takut Untuk mengeluarkan Harta kita Demi mencari Guru yang terbaik Bagi anak-anak kita Karena teman-teman Kalau kita ingin Anak kita menjadi Mutiara yang berkilau Maka dia pun harus Mendapatkan Mutiara yang berkilau Ma'al Asih Sangat disayangkan Banyak orang tua Zaman sekarang Yang dia Mengeluarkan banyak Harta Untuk anak-anaknya Kalau anak-anaknya Mendapatkan Ilmu-ilmu dunia Orang tua Mencarikan guru Les privat Yang terbaik Bagi anak-anaknya Agar anaknya dapat Mendapatkan Nilai UN yang tertinggi Padahal kita tahu Kalau anaknya Sudah mendapatkan Nilai UN tertinggi Sudah mendapatkan Pekerjaan Tidak menjamin Anak itu bisa Mendoakan orang tuanya Manakala orang tuanya Sudah terbujur Kaku dikubur Subhanallah Jadi mencari Mutiara yang berkilau Itu teman-teman Tidak mudah Caranya kita Minta kepada Allah Minta kepada Allah Ketuk pintu langit Allah Ya hai robku Berikanlah guru-guru Yang terbaik Untuk anak-anakku Jikalau aku Belum bisa Memberikan ilmu Yang terbaik Maka berikanlah Guru yang terbaik Bagi anak-anakku Dan Alhamdulillah Kami bersyukur Ya teman-teman Alhamdulillah 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 Ketika Allah Hari ini Mengirimkan banyak Guru-guru yang terbaik Allah datangkan Ke Indonesia Baik guru-guru Dari Yemen Baik guru-guru Dari Al-Jazair Baik guru-guru Dari Saudi Baik guru-guru Dari berbagai belahan dunia Guru-guru agama Tentunya datang Ke Indonesia Itu sebuah kemudahan Cari mereka Tak usah dipikir Berapa yang harus dibayar Kalau tidak punya uang Minta sama Allah Karena Allah adalah Zat yang maha kaya Niatkan diri kita Masing-masing Kalau untuk urusan ilmu agama Pilih guru yang terbaik Untuk anak-anak kita Jangan asal pilih guru Jangan asal pilih yang murah Ma'al Asif Teman-teman Sangat disayangkan Banyak orang tua Yang kalau dia Anaknya Mau belajar agama Mau belajar ngaji Dia pikir berulang kali Untuk mengeluarkan hartanya Tapi kalau anaknya Les Entah itu Les Yang berasal Lisensi dari luar negeri Dia harus mengeluarkan Jutaan Dengan ringannya Dia keluarkan Subhanallah Apa kata Imam Syafi'i Teman-teman Kata Imam Syafi'i Yang namanya Menuntut ilmu Itu harus Memenuhi Enam syarat Kata beliau Kata Imam Syafi'i Yang namanya Menuntut ilmu Anak kita nih Kalau mau Dapat ilmu Itu harus Menempuh Enam syarat ini Yang pertama Syarat yang Harus dimiliki Oleh seorang Penuntut ilmu Adalah diantaranya Daka'un Daka'un itu berarti Anak-anak kita Punya Harus punya Kecerdasan Harus punya Kecerdasan Wahirus Harus punya Semangat Nah ini dia Peran seorang ibu Ketika anak-anaknya Menuntut ilmu Maka dia harus Memberikan motivasi Motivasi Harus memberikan Semangat kepada Anak-anaknya Subhanallah Karena ini adalah Tugas kita sebagai Seorang ibu Tugas kita sebagai Orang tua Daka'un wahirusi Was tibarin Wabulghah Nah ini yang akan Digarisbawahi Bahwasannya Menuntut ilmu Agama itu Harus punya Bulghah Harus punya Biaya Subhanallah Teman-teman Allah itu Maha tahu Apa kebutuhan Kita Dan apa Kebutuhan Anak-anak kita Baru kemarin ya Ada Teman saya Ketika Saya ceritakan Saya katakan Kepada Teman saya itu Dia Tanya kepada saya Dimana Anak-anaknya Belajar Kemudian Saya cerita Dan Ia pun Tanya Kalau disana Biayanya bagaimana Saya katakan Seperti ini Masya Allah Dia bilang Insya Allah Saya akan Menabung Katanya Mulai dari sekarang Saya akan Menabung Anaknya Masih SD Tapi dia Sudah siap-siap Pengen Anaknya itu Kelak nanti Mendapatkan guru Yang terbaik Dan guru Yang terbaik itu Teman-teman Bagi anak-anak kita Itu adalah guru Yang memang Dia Memiliki Ahlak yang baik Memiliki Akidah yang lurus Karena ini Yang telah diperintahkan Oleh Rasulullah S.A.W Bahkan Subhanallah Ketika kita Ingin Melihat Agama Seseorang Maka Lihatlah Siapa dirinya Dan siapa gurunya Kata Rasulullah S.A.W Beliau mengatakan Ilmu itu Adalah bagian Dari agama kalian Maka perhatikanlah Baik-baik Dari siapa Kalian mengambil Guru Atau mengambil Ilmu agama Masya Allah Dan kita Sangat mengerikan Ya teman-teman Zaman sekarang itu Ada banyak Guru-guru Agama Yang kalau kita Tidak selektif Dalam memilih Akhirnya Memberikan Pengetahuan Pengetahuan Memberikan ilmunya Yang tidak sesuai Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Berbicaranya Tanpa ilmu Rasulullah S.A.W Sudah mewanti-wanti Kata beliau Orang yang paling Aku takutkan Terhadap umatku Adalah orang-orang Munafik Yang dia Sangat pandai Dalam Berbicara Dibolak-balikan Yang benar Disalahkan Yang salah Dibenarkan Ini kita sudah terjadi Di zaman sekarang Maka hati-hati Dalam memilih guru Bagi kita Dan anak-anak kita Jangan asal Mencomot dari internet Karena syubhat Dimana-mana Kita mendengarkan Si ustad Atau kita mendengarkan Ustad Atau fulana Fulana Mengatakan demikian Kita masuk ke telinga kita Jadinya akhirnya kita Merasa Merasa rancu Merasa was-was Misalnya Kenapa demikian Kenapa demikian Subhanallah Bahkan Syekh Salih Al-Fawzan Hafizhullah Ta'ala Beliau Pernah mewanti-wanti Kata beliau Bagi kita nih Kau muslimin Apalagi bagi kita Sebagai orang tua Hendaklah bersungguh-sungguh Dalam Tasebut Dalam Check and Recheck Mengecek guru kita Mengecek guru Anak-anak kita Dan jangan tergesa-gesa Dalam menanggapi Setiap perkataan Yang kita dengar Dalam masalah agama Kata Syekh Al-Fawzan Hendaklah kita mengetahui Terlebih dahulu Siapa yang mengatakan Dari mana datangnya Pemikiran tersebut Landasan Orang itu mengatakan Demikian apa Apakah ada dalilnya Dari Al-Quran dan As-Sunnah Orang yang mengatakannya Itu dulunya belajar Di mana Dari siapa Dia mengambil ilmu Subhanallah Karena kita boleh ya Teman-teman Mencari guru Untuk anak kita itu Guru-guru Yang memang dia Mendapatkan Sanad Ali Mendapatkan Atau menyambung Dengan Rasulullah Sallam Untuk guru ilmu Al-Quran itu Dengan yang lebih dekat Dengan Rasulullah Sallam Itu kita boleh Kita boleh Mencari guru Agama anak-anak kita itu Adalah guru-guru Yang dia Belajar langsung Dari Dari para sheikh Atau sheikh Karena lebih pendek Jalurnya Maka Sebelum kita Memutuskan Mencari guru Bagi anak-anak kita Yang penting Dan terpenting Meminta petunjuk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah kita Minta petunjuk Kepada Allah Benar-benar Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan guru Yang terbaik Memberikan mutiara-mutiara Yang berkilau Bagi anak-anak kita Dan setelah kita Mendapatkan itu Bersyukurlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukurlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan kepada Anak kita Kalau sudah Kita dapatkan Mutiara yang berkilau Itu katakan Kepada anak-anak kita Alhamdulillah Atas pertolongan Atas pertolongan Dari Allah Allah berikan Mutiara yang berkilau Ini untuk Munak Gurumu Allah berikan Ini Hadiah dari Allah Maka ketika Engkau menuntut Ilmu Jangan kau Siasiakan Ambil Ilmu dari Gurumu Jangan buang Waktumu Ambil Waktu yang Terbaik Belajar Duduk Dekat dengan Gurumu Dan kami Saya dan suami Kalau pun harus Anak-anak kita Belajar dengan Orang lain Belajar dengan Guru Maka biasanya Kita pilihkan Memang Guru-guru Yang Dia punya Kesabaran Dia punya Perhatian Terhadap Murid-muridnya Bukan hanya Guru yang memiliki Ilmu yang tinggi Tapi dia tidak peduli Dengan murid-muridnya Kita lihat Lulusan-lulusan Dari guru tersebut Itu hasilnya Seperti apa Masya Allah itu Akan terlihat Akan terlihat Jelas Kalau kita sudah tahu Guru tersebut Telah meluluskan Murid-murid yang Akhlaknya bagus Yang tawadu Yang ilmunya Bermanfaat Maka Kita masukkan Anak-anak kita Kita ikutkan Anak-anak kita Untuk berguru Dengan guru-guru Yang baik Sebagaimana Imam Syafi'i Berguru kepada Imam Malik Dan kita berdoa kepada Allah Semoga anak kita Bisa mendapatkan Ilmu yang banyak Dari guru-guru Yang telah kita pilihkan Guru-guru yang terbaik Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Orang tua Untuk memilihkan Guru agama Yang terbaik Bagi anak-anak kita Karena itu Merupakan tabungan Bagi kita Semuanya nanti Di akhirat Karena Adab seorang guru Itu akan memiliki Efek yang luar biasa Bagi anak-anak kita Dan semoga Allah Memampukan kita Untuk membiayai Anak-anak kita Dalam pendidikan Terutama dalam Mendapatkan ilmu Yang terbaik Karena sesungguhnya Harta yang Allah Titipkan kepada kita Adalah Harta yang Kelaakan kita Pertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada yang benar Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada yang Salah pastinya Datang dari saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya A'kulu kau lihada Wa astaghfirullah Li walakun Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh